khususnya untuk yang enggak mampu belajar gratis tanpa biaya sama sekali pasar ciplak ya masih cinggongnya bagus enggak hari ini bagus oke oke masih ini cinggongnya yang dalam ada bagus enggak ini kayaknya kurang bagus nih Nah sepertinya sih ini udah mulai gebu karena dibunyi ini bunyi jadi keras ribunyi nah ini akarnya terus dikupas juga enak ya tapi saya milih yang lebih bagus bagus kan ini kayaknya kurang meyakinkan yang yang bagus begini ini udah pasti bagus terus biasanya dicoba dulu kalau saya beli nah ini bunyi terus dicobain dulu Oh ya ini enak banget nggak pahit air boleh yang matang udah nyobain eh ini dipasang ini langsung saja ya tapi airnya harus nyala ya airnya harus nyala benar-benar bersih banget ya jangan sampai ada kotoran sekarang ini masih dibalik lagi dari sada empat kali nyuci ya katanya dia sudah direndam baru di apa eh dicuci bersih terakhirnya lagi 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 belakang terakhir 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 sama perindeman semakin dulu ya kurang lebih berapa-apa cuman perbacanya ini kurangin aja ini airnya sudah bersih ya jadi airnya sudah bening banget tapi sudah berkali-bening eh sudah diimikan dulu satu sepempat jam lah kurang lebih ini cingkongnya sudah ini ya sudah apa sudah direndam eh sudah dibes tuh airnya juga bening cuman kasih sekitar dua cedok makan aja ya dan habis sama kasih raiko ya raiko ayam dua cendok makan eh baca dokter cukup udah tinggal tutup tutup lagi bisa 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 di di sini eh bisa-bisa itu pun bahannya ada ya di sini bisa request yang penting saya punya bahan bikin apa aja bisa maunya pakai bunjarela Oke sekarang siapkan bisa bisa-bisa bisa-bisa oke eh ini cingkongnya ya ini cingkong cingkongnya sekitar 30 ini ya ini tadi kita belanja sampai betul-betul ini ini cingkongnya nih ini lembut banget nih oke eh telur satu ya ini 30 sekitar 30 gram eh 300 gram ini telur satu penyedap satu cendok eh apa lekaldu jamur satu cendok aduk dulu sampai kayak gini aduk masukkan ininya telurnya makai telur apa setelur apa aja yang penting telur nah Mas seri masukkan aduk dibobok ini kayak sebenarnya enggak dikembang juga udah lembut itu cuman lebih lebih bagusnya lebih lembut Oke aman sudah ini mereknya itu ya kalau yang lainnya gak bisa ya ya Oh jadi khusus paket tortilla nih ya tidak jadi yang lainnya kurang bagus yang lain mungkin gampang ropik apa gimana set betul eh kalau ini kan tebel kalau yang lainnya kurang tebel Terus ini lebarnya sekitar 24 cm ya jadi rekomendasikan yang ini ya Iya kulit kebabnya ya betul oke ini langsung masukkan sini aja setelah itu masukin Oke ini masih banyak proses lagi Oke ini ada sosis kecil ada sosis jumbo ya bahaya jumbo ada paksu ada daging bergerak nah ini masukkan aja ke sini satu oke ini cuma sosis-sosis aja tapi yang terbaru pakai atasnya baru pakai yang komplit ini ini mau cari lainnya ya oke oke ini bahkan untuk kisat singkongnya ya di sini ada sosis besar ada sosis kecil ada daging oke kita jadi digoreng ya setidak ini bukan dipanggang ya kita enggak kalau cingkong itu semuanya digoreng karena waktu sama kecuali kalau masih open baru pakai 9 aja kurang lebih berapa lama nih Seb kalau minyaknya lama gini sekitar tiga menit tapi kalau yang minyaknya panas satu menit selesai oke sudah matang ini dibalik ya tortilnya udah ini ya sudah matang ya sudah matang di sini aja Oh minyaknya di ini ya Oke jadi ini sebesar nasi ales balonis bolonis ini sekarang memasukkan ini masih dibakar lagi di touch kalau di request mozzarella ya sih? betul ini kurang lebih dari 0 sampai jadinya nanti kurang lebih butuh waktu berapa lama nih set? menit kalau apa? ya gini sekitar 5 menit lah sudah jadi nih 5 menit terakhir ya apa nih set? ini masih tinter, habis teru masih pakai toppingnya lagi ini untuk yang gak suka minyak ya karena minyaknya bisa dikurangin lewat tors jadi tadi kan proses penggorengannya dengan ngurangin minyaknya pakai tors ini bisa ya? betul oh teksturnya ini Cici pengen di tors katanya oke siap oke tinggal pemotong dulu sudah dipotong oke asik betul asik betul tau juga dia potong nih sef potong terus nanti masih pakai penopingan biasanya potongnya berapa slice nih? tergantung mau pakai pembeli nih jadi bisa 8 bisa 8 bisa 6 bisa 4 8 ya? 8 sef karena saya tanggal 8 mei sef ini dikasih sawas-sawas sef betul dikasih sawas apa sih? sawas ini sawas keju berapa sawas sef naik nih? ini hanya cukup 4 aja sawas pedas sawas pedas sawas pedas sawas pedas beda dengan sebelumnya sebelumnya sama dikasih kenapa ini? ngecat 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 tuang padang boleh bukong dulu bukong apa itu, oh iya, gila banget lebar ya, asal lebar pirik, ini hasilnya oke ini cadangnya, silahkan mencoba dari pizza singkong pizza singkong guys, enak nih ini coba, boleh komen rasanya, kalau gak enak komen ya langsung aja komen oke siap, jujur, 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 jujur guys, pakai tangan aja guys makan guys, gue harus duduk gak oke siap, siap, siap burger itu enak ya, rasa singkongnya berasa gak? berasa oke siap kalau dia mau, dia mau oke, maaf ya, gak seperti ini enak banget ini oke siap, siap oke, oke, mantap nama saya Mwado Mali Imron, dari Jawa Tengah nah sekarang buka usaha nih, di jalan Babu Mas Raya kalau gerobaknya disitu terkenalnya 8 ribu menu dalam satu gerobak awalnya, saya dulu pernah kerja di Resto ya saya pernah di Brunei terus, Paman, Paman di Brunei saya diajak ikut sana satu tahun saya diangkat jadi chef terus, di Brunei itu dipromosikan di Hongkong nah di Hongkong itu kurang nyaman karena sebenarnya kontraknya lebih panjang kontraknya 9 tahun cuma karena gak cocok saya desain desain itu pun kena cas casnya lebih besar dari gaji sempat justru pulangan saya itu bukan dapat duit apa mengirimkan duit dari kampung ke sana supaya saya keluar saya pulang ke Jakarta masuk proyek lah masuk proyek ikut Paman juga cuma bagian checklist jadi cuma gak cocok keluar lagi nganggur nganggur jualan burung apa yang bisa bantu untuk disinilah untuk beli rokok terus mentok-mentoknya teman ngasih solusi coba kamu pernah di Resto coba buka Resto gitu kan karena modal gak ada sejual motor tuh waktu itu motornya juga dibotong juga hanya kalau gak salah itu jual cuma 2 juta atau berapa 2 juta karena buat beli gerobak buat ya dagang habis sekarang ini jadi awalnya pay terus gak langsung ramai juga mentok lah seharinya juga paling 2 satu tuh paling ramai tuh 25 ribu awalnya nah kenapa 8 ribu menu tuh awalnya juga yang gak habis yang gak habis itu jadiin apa jadiin apa jadiin apa jadiin apa itu sampai sekarang kan jadi justru yang gak habis itu besoknya malahan jadi lebih enak lebih lebih rame ya itu waktu setiap itu boleh dibilang kurang peminatnya perasaannya gimana oh iya betul sempet kontrakan juga waktu itu gak dibayar istri mutusin kerja kerja juga pasnya bantu kerja ya saya juga sebenernya gak nyuruh gak ngelarang tapi kalau kalau ngelarang bentuk di saya juga kalau nyuruh sebenernya istri kan gak boleh kerja nah itu tapi istri kerja bulan kedua bulan ketikanya makin naik makin naik nyampe sekarang Alhamdulillah terus itu pun juga ada mulai ngajar juga mulai ngajar tuh semenjak ngajarnya banyak yang ngajar saya makin ramis makin ramis nyampe sekarang Alhamdulillah Oke sep dari tadi sehari 25 ribu tuh pendapatannya sekarang tuh bisa-bisa sehari berapa porsi tuh sep untuk penjualan tuh kalau sekarang kalau jemaat sabtu minggu di angka 7 ya di angka 7 tapi kalau dibikin rata-rata 4 juta gitu gak ngerti nyangka gak nyangka jadi ya cuman saya kadang merni ya apa sih kok Alhamdulillah bisa begini gitu gitu aja sih ada gak sih kuncinya gitu bisa ketemu pecah tulornya saat ini gitu oh iya jadi Alhamdulillah tuh awalnya ada orang yang apa bapaknya gak ada mamanya gak ada itu awalnya saya bantu kok makin besok makin lumayan makin lumayan jadi agak pertingkatannya dari 2-3 langsung naik ke 15 lah kurang lebihnya begitu itu perbulannya makin naik kan selama satu ke 2-3 nya udah mulai lemah tuh ke empatnya istri saya udah berhenti kerja sekarang bantu saya nah sekarang ada juga sih yang disini tuh yang sekarang kurang mampu kurang apa bisa minta aja gak apa-apa kalau gak punya duit yang gini gak mampu nih saya ingin makan nih penasaran apa anak kecil boleh mintakan sama saya asal yang penting ngomong aja maaf saya gak punya duit itu bisa itu keberdekaan sendiri kok berbeda sendiri dari situ aja sih oke saya untuk kelas nih saya sudah dengar banget kan buka kelas nih itu kelas itu targetnya untuk kemana sih sebenarnya terutama untuk orang yang gak mampu ya untuk yang gak mampu cuman saya bisa ngasih belajar ilmu gratis semuanya yang bisa bisa untuk usaha gratis tapi di tempat satu keduanya cuman kalau untuk luar kota biaya apa ya ngekos sama ini ngekos sama transport pulak balik kalau makan mungkin saya bisa bantu tapi kos kos tempat tidur sama ini aja jadi boleh gratis belajarnya gratis sama biasa sama sekali untuk yang gak mampu tapi untuk untuk menengah ke atas menengah itu sehari satu juta tapi kalau untuk buka cafe atau resto mau yang komplit banget tapi sama ya diantara yang gak mampu sama yang setengah sama yang atas itu sama cuman perbedaannya beliau sudah cukup kaya jadi emang saya emang pakai pakai biaya tapi kalau yang gak mampu emang gak pakai biaya kemana tuh chef kalau pengen ikut join di kelasnya chef Imron nih oh iya hubungannya kemana hubungannya ke itu ada nomor di gerobatnya ada di bawah itu ada nomor alamatnya itu ada nomor telepon alamat ada disitu tapi tadi titiknya khususnya untuk yang gak mampu belajar gratis tanpa biaya sama sekali miskin luar kota ini ya apa paling transport sama buat tempat tidurnya beliau ya kos yang mau untuk usaha gitu aja sih terus penduduknya juga bukan satu dua yang saya belajarin selain yang buat usaha kunci-kuncinya saya kasih tahu bahan-bahannya juga dikasih tahu jadi semuanya keluar dari saya sudah tahu dari management dari penjualan semuanya sudah 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 lengkap lah jadi keluar dari saya sudah bisa kalau perlu yang mau sertifikat dari suking rawuh bisa saya juga ada sertifikatnya juga jadi oh ini dari suking rawuh nah cuman pesen saya kalau punya saya jangan dirubah punya suking rawuh kalau bisa kalau lebih enak kita malah Alhamdulillah jangan sudah sudah enak nanti kurangin bumbu dikurangin ini jangan jadi sesuai dengan punya suking rawuh itu aja sih Sir Imran ini kalau teman-teman yang udah daftar terus misalkan udah bayar itu dijamin bisa masak saya dijamin dijamin dan kita jadi yang sudah belajar yang gratis atau yang biaya jadi saudara ya jadi kekurangan menu atau tinggal telepon Mas saya masih kekurangan ini dong masih kekurangan ini masih kurang ini masih jadi biar sempurna jadi saya ngajar sama orang jangan cuma setengah-setengah maksudnya cuma dikasih sementara menu besok mau jualan apa bingung tapi jadi ada solusinya misalkan mau bikin dari nasi goreng atau bubur atau apa saya bisa manduk selain dari punya saya ya selain punya saya mau pengalaman apa mau nampak menu bisa jadi misalkan kayak bapak ini ahli nasi goreng saya bikin yang lebih lebih wah lebih mewah bisa harga disitu sebenarnya penambahannya hanya 5.000 tapi dijualnya yang sedandarnya berarti sekarang 15 bisa 30 tapi hanya nampak menu tapi lebih enak lah peminatnya lebih banyak gitu itu aja sih ada awalnya pernah jadi karyawan terus sampai sekarang dagang ada yang pernah pandang sebelah matang ya awalnya juga ini ya betul jadi selama saya kecil kan 12 tahun tadi dulu karena saya bikin checklist itu agak lumayan nih karena sampingannya banyak deket semua temen pas gini saya dagang satu pun gak ada yang dagang terus kedua gak ada yang datang kesini kan ibaratnya sama sih gitu kan kayaknya jauh-jauh banget temen terus kontrak kan pernah diusir tapi bukan karena gak bayar karena sih jualan gaji lima karena awalnya saya kerja gaji cukup begitu sedagang kayaknya gak boleh terusin karena saudara datang gitu sempet begitu aja makanya kenapa sekarang kok yang terutamakan yang gak mampu belajar gratis itu karena sakit loh yang ibaratnya yang apa sih untuk gak punya jadi dipendang sama orang juga udah kayaknya berbeda lah yang dulu mandang sebelum mata gimana tuh sekarang masih banyak beda belajar karena diusir dia beliau tuh awalnya pada kerja sekarang ada yang risin ada yang karena umurnya sudah tua jadi karena mau belajar mendingan saya belajar aja deh daripada kerja sekarang memudahkan alhamdulillah kan tapi saya justru lebih yang tadi sebelah mata tutur semangat saya saya jadi semangat kok jadi saya berjuangnya bener-bener sekarang hasilnya jadi bener-bener bener-bener merasa senang banget saya pernah begini sekarang yang yang menghina itu ikut saya itu udah merasa ada ada kepuasan sendiri tapi kita jangan dibalas ya jadi kalau bisa beliau malahan dibikin yang anggaplah dispesialin justru yang yang ini tuh jadi dibikin yang spesialin gitu aja jadi balasnya lebih bagus atau lebih menguntungkan beliau gitu aja jadi sampai sekarang Alhamdulillah gak ada yang namanya pandang waktu lagi jadi sekarang justru pengen pengen kerjasama pengen bareng lah pengen buka usaha baru ada motivasi gak saya buat teman-teman yang baru mau mulai usaha nih oh iya kalau motivasinya semangat harus terus keduanya jujur ya jadi bahan yang gak enak yang gak enak jangan sampai bahan yang yang harus dibuang tapi dipakai jangan jadi emang bener-bener dagang itu emang jangan sekali saya hanya untung doang jadi sekalian buat ibadah ya jadi untuk pahan yang udah terus bagus terus keduanya kalau misalkan ada orang yang gak mampu minta kasih aja atau misalkan ada yang yatim biatu yang intinya membutuhkan kita bisa bantu bantu aja gitu aja sih jadi selain dagang kalau bisa buat ibadah juga gitu karena yang saya jalanin itu dari harga eh dari paling tertinggi 25 sekarang tertingginya 7 juta kan itu dari situ terima kasih